Hai sahabat kenal Balijani, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan tak kurang suatu apapun. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe agar Anda selalu update dengan konten-konten kenal Balijani selanjutnya. Limpah terima kasih saya sampaikan karena dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini ke depan. Berhubung besok kita akan memperingati Hari Pahlawan. Kali ini Tutsuki akan berbagi cerita mengenai keterlibatan pasok kubayan dari desa Wangaya Gede dalam mendukung perjuangan Sagung Ayuwah ketika berperang melawan Belanda. Konten ini saya sajikan dengan menggunakan buku baban pasok Mahagotra Pasok Sanak Sabteresi yang disusun oleh jerumanku Gede Ketul Subandi sebagai referensi. sagung Ayuwah adalah putri bungsu Raja Tabanan Sirariangurah Tabanan atau Ratu Singkasana Tabanan. Walaupun Sagung Ayuwah seorang perempuan lagi pula masih berusia belasan tahun ia telah mewarisi sifat-sifat kesatria ayahnya. Bagaimana ia bisa memimpin pasukan untuk berperang melawan Belanda? Begini kronologi ceritanya. Pada 20 September 1906, Kerajaan Badung jatuh ke tangan pemerintah Belanda setelah mengadakan perlawanan sengit yang dikenal sebagai Perang Puputan Badung. Setelah itu Belanda mulai berpaling ke Kerajaan Tabanan. Berselang lima hari kemudian, yaitu pada 25 September 1906, Belanda mulai mengerahkan para serdadunya untuk menyerang Tabanan. Kerajaan Tabanan direncanakan dikepung dari dua penjuru yakni dari sebelah timur dan sebelah selatan. Para serdadu yang menyerang dari sebelah timur dikonsentrasikan di desa Beringkit, sedangkan yang dari sebelah selatan rencananya disiagakan di pantai Yeh Gangga dengan menempatkan beberapa buah kapal perang yang siap menembakkan meriam ke Rata Banan. Namun, kapal pasukan Marina Belanda tidak berhasil berlabuh karena obak pantai Yeh Gangga sangat besar. Oleh karena itu, serangan terhadap Tabanan hanya dilakukan dari sebelah timur dan Belanda baru berhasil menduduki Tabanan setelah berperang selama dua hari. Dengan mengerahkan tipu daya yang licik, Belanda akhirnya berhasil menangkap anak agung rarai perang, Raja Tabanan yang juga disebut Iratu Puri Dangin atau Ratu Singasana Tabanan. Setelah itu, ditawan pula putra Raja Tabanan yang bernama Igusti Ngura Gede Pegak lewat sebuah perundingan yang dilakukan di Badung. Dengan ditawannya Raja Tabanan dan putranya yang kemudian diasingkan ke Lombok, maka jatuhlah kerajaan Tabanan. Purinya hancur lebur rata dengan tanah. Para putra raja lainnya dan sanak saudaranya yang dicurigai ditangkap dan diasingkan ke Lombok. Sedangkan para putri melarikan diri ke langkabut dan berpencaran mencari tempat berlindung. Salah seorang di antara mereka bernama Sagung Ayuwa, Putri Bungsu Raja Tabanan Ratu Singasana Tabanan. Raja Tabanan ini dan putranya dikabarkan telah meninggal dalam tawanan. Walaupun ia seorang wanita dan masih berusia belasan tahun, Sagung Ayuwa memiliki semangat patriotisme yang tinggi untuk mempertahankan tanah tumpah darahnya. Ia melarikan diri menuju desa Wangaya Gede untuk menemui perbekal di sana yang kala itu dijabat oleh Pasok Kubayan. Dalam pelariannya ia diiringi oleh sejumlah rakyat yang masih setia. Salah seorang di antaranya bernama Pan Bina dari Banyar Sakenan Belodan, Desa Tabanan. Tempat pertama yang mereka singgahi adalah rumah Igedekasub di Peryukti. Oleh Igedekasub, Sagung Ayuwa lalu disembunyikan di Perodalam Peryukti selama tiga hari sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju desa Wangaya Gede lewat Riang. Setelah bertemu dengan Sagung Ayuwa, Pasok Kubayan jadi tahu apa yang telah terjadi. Pasok Kubayan jadi sangat marah dan muncul semangat patriotismenya untuk membebaskan tabanan dari penjajahan Belanda. Semangat yang sama juga berkobar di hati para warganya. Semangat para warga yang meluap-luap itu kemudian dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya oleh Sagung Ayuwa. Di satu pihak, sebagai satu kesatuan adat, Desa Wangaya Gede yang merupakan lehara otonom, dalam kerajaan tabanan dikenal memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Di lain pihak, tokoh Sagung Ayuwa sangat dihormati oleh rakyat. Keberanian dan kecakapan Sagung Ayuwa dalam menghimpun kekuatan rakyat dan dukungan rakyat yang tidak perlu diragukan memuluskan rencana untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda. Setelah mematangkan persiapan dengan bantuan perbekal Wangaya Gede Pasak Kubayan, rakyat Wangaya Gede segera bergerak ke Tabanan untuk menyerang Belanda. Perjuangan itu kemudian disebut Balikan Wangaya atau Perlawanan Wangaya. Sebelum bergerak menuju Tabanan, salah seorang warga Pasak Kubayan bernama Pankandar yang ditunjuk sebagai pimpinan berangkat bersama laskarnya menuju Pura Batu Karu untuk melakukan persembahyangan. Laskar yang sudah siap tempur diperlengkapi lagi dengan senjata-senjata keramat milik Pura seperti tombak cabang lima, tombak cabang tiga, tombak bersimul cakra dan keris bernama Gede Bong Belus dan Tinjak Lesung. Setelah selesai sembahyang dan mendapat percikan tirta atau air suci, Laskar mulai bergerak ke arah selatan menuju Tabanan. Laskar yang membawa senjata milik Pura ditempatkan paling depan. Semua Laskar memakai ikat kepala putih. Setiba di sebelah utara Banyar Tuak Ilang mereka berhenti untuk beristirahat sambil mengatur formasi tempur. Kemudian mereka bergerak lagi menuju Banyar Tuak Ilang dan Sagung Ayuwah yang mengenakan busana serba putih berjalan paling depan. Kedua tangannya memegang senjata. Keris pusaka bagi gedebong belus ada di tangan kanannya sedangkan Kitingjak Lesung dipegang oleh tangan kirinya. Di belakangnya melangkah dua orang warga Pasak Kubayan yaitu Pankerenan dari Sangketan dan Gede Swatre dari Wangaya Gede. Kemudian disusul oleh para pembawa tomak busaka lalu diikuti oleh panglima bernama Panrentah, Pantembah, dan Gede Peren. Kedatangan Laskar dari Wangaya Gede itu sudah diketahui oleh Belanda. Oleh karena itu dengan persenjataan lengkap Belanda melakukan penghadangan di sebelah utara Desa Pasakan Tabanan. Setelah kedua pasukan berhadapan, Panrentah dan Pantembah memberi komando untuk menyerbu pertahanan Belanda. Maka tembak-tembak pusaka pun diarahkan ke pertahanan Belanda dan berhasil mendesak Serdadu Belanda. Selama pusaka Purabatukaru diarahkan ke pertahanan Belanda, selama itu pula bedil Serdadu Belanda jadi tidak berfungsi. Belanda kemudian beralih menggunakan meriam. Akan tetapi meriam mereka pun tidak dapat digunakan. Oleh karena itu Serdadu Belanda mundur untuk menyiapkan strategi baru. Serdadu Belanda kemudian maju lagi dengan senjata penangkal ampuh bernama Kitulup Empet yang menurut sumber lain didapatkan dari Puri Kaleran Tabanan. Berhadapan dengan pasukan Belanda yang bersenjata Kitulup Empet, senjata pusaka Puraluhur Batukaru yang dipegang Pankerenan dan Gede Suatre terlepas dan mereka berdua rebah. Terlepasnya senjata pusaka tersebut dari tangan mereka membuat bedil para Serdadu Belanda kembali berfungsi. Laskar Desa Wangaya Wangaya jadi kewalahan menghadapi temakan-temakan gencar dari Serdadu Belanda Banyak diantara mereka yang gugur dan yang masih hidup diperintahkan mundur Sedangkan Sagung Ayu Wah akhirnya dapat ditangkap lalu diasingkan kelombok dan meninggal dalam tawanan Belanda Demikian cerita mengenai keterlibatan pasak kubayan dari Desa Wangaya Gede dalam mendukung perjuangan Sagung Ayu Wah ketika berperang melawan Belanda Semoga bermanfaat Rahayu Terima kasih